Intro Nih Tapi heran Kenapa Bi? Berita di korang Semuanya gak ada yang enak Rata-rata nyusahin semua Tapi kira ini udah pinter Baca masih kebalik begini pantas aja Pagi enak Oh Kirain pita sama orang Arap Begitu baca ini kebalik Gak gitu Gak gitu Sama Hei Sisi Biar di luar hujan Biar di luar badai Tetap gue dateng Karena ini soal penting Penting bahasa Inggrisnya tau Apa Pak? Piano Kok piano? Gak ada bang Gue gak perlu melu Gue gak perlu melu Gue perlumah adik gue Ini Ini duduk dulu Kemana? Kemana ke lu Main layangan Gue perlumah adik gue Ini Apaan? Pakai nanya lagi lu Wah penting Lu duduk kesana Dimari nih? Hmm Bedanya apa sih Buak balik Sama Ngeringin Masa lu ngobrol Gue depannya semak Semak Kenapa bang? Gue perlu mau nanyain soal warisan Dari Baba kita Warisan? Warisan? Masih masalahin warisan aja bang ya Gue karena itu penting Menurut Islam Gue anak paling gede Gak terus? Gak betul juga gede Gak terus siapa? Islam Lu islam bukan? Lu islam Lu Lu islam Kenang-kenang Ini apa Lu duduk Bekas lu Wah hari yang lebih lama lagi Dua bulan Wah Karena ini menyangkut Hajat Hidup Orang banyak Kok orang banyak? Kan warisan abang sendiri Abang-abang-abang-abang Dan abang Apa gak banyak? Yaudah Kita omongin baik-baik Gak usah teriak-teriak begini Pelan-pelan aja Ini malu-malu Mak gua berarti Pokoknya memang ini harus diselesaikan Dengan secara hal-hal yang mana Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan postad datang sini Pak Ustadz Kebetulan abet Ntar dulu Nih ada saya mau Komentar Tolong Pak Ustadz Masuk nih Masuk Kan tentu Assalamualaikum Tidak Tidak narik Duh Tidak marah-marah Tidak marah-marah Postad Minta warisan Katanya bagian laki Itu paling banyak Tuh Begitu katanya Ketahu kumislam Ya memang bener sih Tuh Dengar kata Pak Ustadz Batang Pak Ustadz Assalamualaikum Pelan-pelan Gitu Terak-terakan Marah-marahin bimu saya Adek saya Ya Pak Ustadz Jadi Allah mewasiatkan kepada kalian Di dalam urusan anak Mendapatkan warisan itu Laki-laki dapat Dua bagian perempuan Tuh Tolong deh Warisan nih Ambil Ini bagus nih Ya kan Mau diatur masyariat Tunduk Gitu Wow Lihat dari petinya Nah Orang laki pertamanya Medil pilot Nggak sengaja aja Nggak bangga muka deh Eh Pak Ustadz diminum Eh Tadi lukain-lukain Ini ubat Ini kalau niat Ma dibikinin Yang baru Emang itu Kalau benar-benar Ada otak Yang bukan itu Yang ini Mas Saking ngatu Gambusnya Gambus Gambuk Gambuk Iya mas Saudara Dipanggil Apa Bismillah deh Meng Bismillah Buruan Iya Gue ada Surat Surat Sekarang Nggak pakai Bentuk Emas Bentuk Ape Sekarang Jaman Demaju Kertas Kertas Begini Doang Ini Kalau dibawa Kebuangan Terlaku Mau bikin layangan Ya akuntas berharga Ini namanya Ini mana Mencek-cekan nih Materai 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 lagi Materai udah meninggal kemarin Oh iya Dengan matolar ya Baca 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 Surat Warisan Alhamdulillah Saya yang bertalah tangan di bawah ini Liston bin Qosif Memberikan warisan kepada anak-anakku Berupa Baca itu Ada emas Memberikan warisan kepada anak-anakku Berupa Hutang Kepak Umar 5 juta Hutang Utang Tama sebelah 200 ribu Hutang Warung Pak Jenggot Dalam kurung Gak tau udah dikrok apa belum 600 ribu Yang jelas bukan saya tuh Enggak itu Hutang ke bank Belum termasuk bunganya 40 juta Hutang barang elektronik 4 juta Hutang kredit motor 6 juta Yang ditolong Sebelah dikesaikan Kalau gitu saya gak usah ambil deh warisannya Buat bangkomeng aja Gak apa-apa kan perempuan Gak ngambil ya Gak ambil lah Bisa ambil ya Biar bangkomeng Gila sih bang Kalau seperti ini bisa Adanya melalui perubahan-perubahan yang signifikan Seperti lelaki Hanya kebagian Cuma setengah bagian Ya udah meng Itu jangan mau enaknya aja Dua bagian Sekarang juga tanggung tuh deh Ini kan bukan Bukan ninggalin uang Jadi saya gak ada akron Ya tapi Utang orang yang meninggal Itu tanggung jawab ahli waris Ya Saya gak mau tanggung jawab Bukan anak ya kan Ya Kayaknya udah ada yang ajan tuh Dari meskipun Assalamualaikum Waalaikumsalam Nih Kalau Begini terus nih Padaan airnya Kita bisa gak sholat-sholat Iya bang Terus mau gimana lagi Kita belum beneran Ya agak bisa Emang dari sana Ya agak bisa ngalir Agak ngalir-ngalir Pernah gue dulu uduk Di Kucuran Oh hujan Turun dari genteng Uduk nih Set Set Tambah citangan Masih aman Set Dua Set Masih mendingan Pas keidung Apa bang Asam-asamnya air Emang kayak rapang tuh Itu kucing Kucing gak jalan juga lagi Pake Buang air di atas genteng Gimana kan beruduh itu Mesti air bersih Gak masak uduk Mesti naik lu ke genteng Gak pikir kan Air Turun Yang penting kan air Assalamualaikum 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 Wah bagus nih Udah pada Salaman dulu dong Oh iya Udah pada sholat nih Udah Mau sholat dari mana Kok belum Saya aja udah telat ini Sholat dong Air semua nih Hampir berapa RW Mati semua Masjid juga Gak keluar Udah saya bentak-bentak Kerannya masih juga Gak keluar Usaha dong Nanti kemana Mati semua Pak ustad Semua saya kemana Mati Sampai kang catet Pamnya juga Mati Tapi kan ente belajar Ngaji udah lama Meng Ingat Enggak Selat Talma Hidayat 6 Apaan Ya kan Firman Allah Kalau Di depannya Memang Wahidakum Itu cerita tentang Wudhu Tapi kan Kalau kalian Enggak Mendapati air Kemarin tuh Tetangga saya Begitu juga Kan Ini memang namanya Air mati Tiga hari Tiga hari Akhirnya Dia mau Cari di Bogor Gitu Kan Ini maghrib Ini mesti sholat Jugur Jugur ke Maghrib Ya Allah Sholatnya disini Uduknya ke Bogor Ya makanya Kan Allah kasih Rukso Kalau kalian gak dapet air Pantai Kita tayamung Pakai debu Pakai tanah Bagus Uduh Nih Nih Nah ya Alhamdulillah Tenang Asik Ada air Alhamdulillah Bagaimana sih Bang Mana Tenang Nah Nah Nih Apaan Terus ngapain Sikit itu tayamung Tuh Enggak-enggak aja nih orang Ya enggak Lu yang gak kapan Pake ginian Gimana Debu Tayamung itu Bersuci dalam debu Jadi menggunakan debu Nah cara gunanya gimana Bisa emak kayak orang uduk Eh bener nih Ini nih Kelamaan nih Kalau begitu Gue pindahin dari kampung sini Kalau begitu ntar Kalau mau mandi Pake debu aja ya Beda Beda Mandi-mandi Mau gak aja Mandi kabu Ini lain Yang sesuai tadi Apa yang Pak Ustadz katakan Yang mocorin siapa Ya udah dulu nih Gini Uduk sini Nih Nih Tangan Sini kan itu nanti Siku Pak Kumur Kadang kumur Kumur Terus Abis mulut Ape Mulut Bicirong Bawahan Sama aja orang uduk Ini bener bang Begin cara gunain ya Ya ampun Lo gak paham amat Jangan diinjek injek Tari buat bang uduk Atau masih Tidak Nih Sini bang Ya Katanya ini pada sholat Ini lagi tayamung Siapa yang ngajarin Tayamung Begini Pak Ustadz Ah kapan Jangan sembarangan Apa yang ngajarin bang Pak Ustadz tadi ngomong Kan ada lu juga Saksinya Ya kan Kalau kita tidak bisa Berhudu dengan air Kita berhudu dengan debu Yang disebut Tayamung Iya tayamung Bener Tapi bukan Bukan begini Caranya meng Kan ayat itu Terusannya cuman apa Cuman muka Muka sama tangan doang Kayak begini Kayak gimana Kamu ini debu Ambil Ambil Muka Ya kak Kemudian ambil lagi Sekali Sekali Kalau madhab syafi Sampai sini tetap Begitu Begini Tapi ada juga Dalam fikir sunat Cuman cukup Sampai segini Enggak begini Masya Allah Ini enggak saya Kutu Ini enggak saya Masya Abang Sampai Masih Makanya Kalau Bener Yang tuntas Dulu Ini Dan debunya Bukan debu Di bawah Begini Tuh debu Debu Yang Di atas Kan namanya Ini juga Sa'id Dan Pakai debu Debu Bersih Mungkin ada kucing Tadi Nongkrong Bukan Ada yang Salah Pak Ustadz Ngeranginnya Sepotong Sepotong Gimana Pak Ustadz Gimana Urusan Ini Bukan Ngeranginnya Sepotong Sepotong Ini pengajian Dulu Pernah Begitu Pengajian Dulu Pernah Dijelasin Nt Dulu Mandi Mandi Bukan Oh Ini Bukti Tangan-tangan Jahil Nih Lebak Ayu Malah Ditaruh Di Sembarangan Tempat Malah Ditaruh Divingkirin nggak bisa Bapak udah umur masih main perang-perangan ini mau disingkirin Oh ini tanda-tanda tangan-tangan jahil begini nebangkanya ditaruh di jalanan eh Pak biarin aja ntar orang bapak lewat-lewat aja jadi perjalanan kalau kamu bisa ngerti itu kalau saya gimana wah jembarangan jangan disepelein meh kenapa jangan dikecilin Bapak ini jangan Pak jangan dikecilin lagi udah kecil ntar menciut maksudnya ini kayaknya perbuatan ringan cuman nyingkirin doang ranting-ranting dari tengah jalan ke pinggir tapi ini bisa jadi sebab mengantarkan orang ke surga waduh gimana ceritanya um ini enggak enggak dengerin Pak Ustadz kalau pendek ini walaupun ranting-ranting ini bisa mengantar ke surga caranya lu naik sini ntar goyang botong lain bab ya kan ini bisa masuk surga enggak mau ente masuk surga ya mau eh Bapak minggir lu ntar ke senggol omat bentar lagi Oke sholat dulu kita ke masjidnya dulu sholat rapi salam balik lagi kemarin baru benarin ini Oh abis sholat kita angkatin eh Bapak sholat Pak ya Pak ya Pak ya Pak ayo Pak Pak ya kan kita kalau beresin sekarang kotor Iya Iya Oh ini sering campingnya susah Pak ya kalau Nenek nggak orang Medan kekalau kita orang Medan Medan nya dimana Sumenep Pak jauh bayang sumenep di menteng Oh iya itu jalan sumenep pokoknya tenang bahkan wanita ini disini sini 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 udah mbak disitu aja udah banget ya 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 udah ya ini mbak bisa lewat situ hei ini angkat dulu saya nggak bisa keluar orang dibilangin benar-benar dia mali mojok nih Nenek lihat yang bawa motor saya nih bang ambil sama dia oh itu bininya cukup banget bini saya nih nih helmnya udah wah berarti kalau mau tanya dia nih eh bukan Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah yang lengkap dong Assalamualaikum Assalamualaikum lagi ada apaan ini puasa udah liwat perasaan dalam dalam islam itu harus serius untuk mencapai akhirat itu bener meng salut aneh bahwa kita memang harus serius di dalam menggapai akhirat gak boleh main-main lupa tapi ingat kata nabi saatan saatan artinya ada waktunya ada saatnya emang gak denger hadis nabi yang lain dalam sebuah riwayat dikatakan alahu wal abu fa inni akrahu an yakuna fi dinihi gildo kata nabi SAW bahwa kenapa kalian itu gak ceria kenapa kalian itu gak bersendagura gak bermain karena aku sungguhnya gak suka sama orang-orang yang dalam beragama itu terlalu kaku atau gildo gildo keras jadi kita tuh boleh bercanda ya Pak Ustadz dalam islam membolehkan gitu ya boleh 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 ya boleh lah ada waktunya kita bercanda boleh gak tembrut aja gitu Pak Ustadz kenapa kita diem aja tau gak sih gak tau soalnya kita tuh sariawan Pak Ustadz dari tadi semuanya disini ini sebuah sariawan enggak saya sari kuswoyo sariawan makanya diem aja yaudah gak apa-apalah yang mau sariawan yang kagak sekarang ikut saya nih dan putra Pak Ustadz iya kemana Pak Ustadz ikut aja ya Masa Pak Ustadz mau ngajak tempat gituan apaan maksudnya main coklat main sampah yuk yuk ayuk Ustadz eh aduh bunyi perapak kropok tau ini aku disana disana uuuu 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 rr x3 Zach geli po geli po geli po geli go geli geli ini senda gurau aja main bercanda ya kita karena si iiiih Executive Penutup samaan ini berlangi iya hadis yang tadi bener cuman lihat tempatnya dong bukan lagi begini uuuuh 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 uuuuh